Hai hai hai, sekarang kita akan kemana lagi nih, naik motor sore-sore, mumpung cuaca lagi cerah dan tidak hujan, tidak pula berawan, kita langsung joss menuju ke mana ini, ini adalah desa kembang kuning, desa ini adalah tanah tumpah darah dari teman saya, Mami Wendy, ini kita berkendara jam 5 sore, tapi mataharinya itu masih di atas, sekali belum ingin menunjukkan rasa kantuknya, sehingga dia masih anteng-anteng aja tuh dengan sinarnya yang masih terik, setelah melewati areal persawahan yang memukau, tibalah kita di desa jeruk manis, desa jeruk manis dan kembang kuning ini di pinggir jalannya itu dihiasi dengan bunga-bunga berwarna-warni, tapi yang lebih mendominasi adalah warna merah dan tentu saja warna kuning, untuk jenis bunganya saya kurang paham itu jenis apa saja namanya, coba nanti tolong dicari di Google ya, walaupun matahari masih terik, tapi hawanya sudah menusuk tulang alias dingin-dingin empuk seperti kata iklan yang ditipi-tipi itu Dan ini mohon maaf, Ina Ibreh dan Amak Slober lagi ngobrol-ngobrol seputar harga tanah yang ada di kawasan ini, jadi katanya harga tanahnya cukup lumayan mahal, Karena daerah ini sudah termasuk daerah wisata yang banyak dikembangkan oleh para investor-investor dari luar itu tuh, luar dari negara kita tercinta Tapi bagi teman-teman yang memiliki dana yang cukup banyak silahkan investasi disini Dan EEE tau-taunya kita sudah sampai saja di tempat ini, ini namanya bukit bunga yang memiliki jembatan gantung yang katanya lagi tersohor itu Saya pikir warnanya warna-warni sehingga akan menarik dari mata-mata kita untuk berfoto-fotoria disana Tapi ternyata setelah sampai sana warnanya natural aja, hanya bunga-bunga yang di sekitarnya saja yang berwarna-warni, ada warna merah tentu saja mendominasi Dan warna kuning, warna putih dan lain sebagainya Letak dari jembatan gantung ini persis di simpang tiga menuju ke daerah jeruk manis, yaitu belok kanan Disitulah terlihat dari pinggir jalan raya jembatan gantungnya Dan ada tulisan, well come to flowers, ill Dari peraturan yang tertera di pinggir jembatan gantung ini tertulis bahwa maksimal muatannya adalah 40 orang yang berada di atas jembatan gantung ini Tetapi kita bertiga saja sudah rasanya goyang-goyang apalagi ada yang lari-lari kecil Sudah terasa aduh jantung mu copot-copot aja Berjalan di sini kalau ingin menikmati pemandangan dari atas itu bisa pelan-pelan Tapi bagaimana mau berjalan untuk menikmati pemandangan di sini Kalau di tengah perjalanan jembatannya goyang-goyang dong gara-gara ada yang jalan di seberang Hati pun menjadi dakdik dukser pengen cepat-cepat berlari meninggalkan jembatan ini untuk balik lagi ke parkiran Hal sebenarnya jembatan ini dapat dikatakan sudah safety dari segi konstruksi Dan dapat kita lihat di sini baut-baut skrupnya itu masih baru kinclong Hanya saja pagar-pagar pembatas yang ada di sisi kiri dan kanan sudah mulai tampak berkarat Karena hujan yang berkepanjangan Tiba di ujung jembatan kita bisa langsung menuju ke kanan ataupun ke kiri Karena di kanan itu ada bukit tempat spot foto Begitu juga di kiri ada pula bukit spot fotonya yang terdiri dari banyak ragam bunga-bunga merah dan kuning Tuh lihat sendiri kan konstruksi bangunannya sebenarnya sudah sangat kokoh Hanya saja kitanya saja yang penakut Dan di atas bukit itu adalah besti-bestiku yang aku cintai dengan sepenuh hati Dan hainyongeseo Untuk naik ke atas bukit ini kita bisa melewati anak tangga yang terbuat dari bambu ini Dan bentuknya memang masih sangat sederhana karena masih butuh pengelolaan dari pemerintah tempat Atau pengelolanya Dan untuk naik itu harus berhati-hati karena di kiri kanan itu adalah tebing curam Ini si Ieng katanya mau datang jemput nih Tapi saya menyarankan untuk tidak balik lagi ke atas Dari atas kita bisa melihat pemandangan sawah yang mempesona Di sana juga ada gunung Rinjani sebenarnya tapi tertutup awan Mata juga akan dimanjakan dengan panorama bunga-bunga berwarna merah dan beberapa spot foto yang cukup eksotis Kedepan mungkin jika ditambahkan dengan berbagai macam pernak-pernik Atau berbagai macam detail-detail yang lebih menarik Tempat ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang akan ramai dikunjungi Semoga saja ya Yang dimana nih Yellow flower Lihat disana Bunganya kan merah bukan yellow Lihat Lihat Tuh Oh yellow Dan seperti biasa si Ama untuk memenuhi kemeras kami yang hampir kosong Mulai bekerja lagi dong dengan peralatan tempurnya Kalau petani di sawah mengandalkan cangkulnya dan kami inilah cangkul kami selamat bekerja pak Tapi satu yang membuat penasaran adalah ini nih Ini sebenarnya apa Dia masih dipegang dia mati Kalau udah dilepas baru dia nyala Untuk mendapatkan gambar yang bagus sebenarnya memang dibutuhkan tidak hanya skill dari para videographer atau fotografer saja Tetapi didukung dengan Rasa D Dan keadaan alam sekitar yang mendukung Semoga saja apa yang ada di sekeliling kita saat ini masih terjaga dengan baik Sampai selamanya Karena akan dapat dinikmati pula oleh anak cucu kita di masa yang akan datang See you on the next video Tidak menikmati pula oleh anak lucu kita di masa yang akan datang